Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semua para fans Rangga Ajob dan juga Haiko Pandarpegan Dimanapun kalian berada semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rejekinya amin Kembali lagi, kita akan membahas seputar Rangga Ajob dan juga Haiko Pandarpegan Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasnya juga ya Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Rangga Ajob dan juga Haiko Pandarpegan dari channel ini Inti personal Rangga Ajob dengan rambut kepangnya bikin meleleh bun atau tidak cocok ya Rangga Ajob merupakan salah satu idola masyarakat Indonesia masa kini Namanya semakin dikenal karena memperankan sebagai pajar di sinatron buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari di SCTP Sebelumnya, Rangga Ajob ini sudah membintang isi daerah sinatron dan sepertinya cantik-cantik tukang fitnah Rahasia Tuhan selembar amplop di Karang Bohong 2017 dan cari kehidupannya Tiga Dusta yang menyelamatkan 2017 Rangga Ajob dikenal sebagai seorang aktor yang memiliki wajah yang pas-pasan Atau penuh persona yang membuat para pegemarnya dibuat meleleh Atau dibikin baper ya guys Aktor blasteran ini Universitas Pramadina tersebut sukses membius para pegemar Dengan aktingnya yang sangat ciamik dan wajahnya yang sangat menawan banget nih Namun, baru-baru ini Rangga Ajob tampil dengan gaya baru yaitu gaya rambut yang penuh di Kepang Gimana nih? Menurut kalian, apakah Rangga Ajob cocoknya di Kepang? Atau tidak ya guys? Atau biasa-biasa saja nih rambutnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar nih Tentang Tentang rambut Rangga Ajob lebih cocok Rambutnya di Kepang? Atau rambut lurus? Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jika tidak keberatan bisa di-like atau di-share ke grup WA kalian Mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Mimin undur diri Wassalamualaikum